Itu ada pohon, kelapa, warga lagi ngeliat pantai itu yang ada Nah setelah dicek, kita cek gitu ya Kita tanya, ini gimana? Belum ada Kemudian beberapa saat kemudian kita confirm ke media-media lokal di sana Dia menanyakan, di wilayah itu kan ada otoritas penerbangan Nah mereka membantah, gak ada pesawat yang menuju ke sana Terakhir nih, terakhir oke Terkait dengan pesawat Wings Air jatuh di NTT Nah, bener begini Ini, ini saya dapat informasi sendiri, ini dari WA Group Katanya ada pesawat yang terbang rendah di perairan Naga Keo di NTT Nah, setelah saya tanya teman ini, karena dia orang sana Ini informasi dari mana? Informasi dari salah satu pejabat di daerah Naga Keo Nah, kemudian dengan gampang, dia memviralkan lagi ke grup-grup di Naga Keo Nah, ini padahal belum terkonfirmasi Padahal itu dugaan, ada yang melihat pesawat terbang rendah Ada videonya, ada gambarnya malah Bukan Lion, bukan Wing ya Ini gak ada videonya Nah, bukan ini, ada lagi gak? Wings Air Yang, jadi ada videonya itu Ada pohon, kelapa Warga lagi melihat pantai Itu yang ada Nah, setelah di cek Kita cek gitu ya Kita tanya, ini gimana? Belum ada Kemudian, beberapa saat kemudian kita confirm ke media-media lokal di sana Dia menanyakan, di wilayah itu kan ada otoritas penerbangan Nah, mereka membantah Gak ada pesawat yang menuju ke sana Dan, nah, namun yang bermasalah adalah Ada yang mengutip informasi dari kawan ini Yang ada di grup WIA tadi Dan diberitakan coba Nah, ini yang berbahaya Jadi, memang salah satu lagi penyebab adanya hoax ini adalah Jurnalisme yang lemah Jadi, jika seorang jurnalis Tidak mengetahui tugasnya verifikasi Melakukan konfirmasi Ini membuat menjadi hoax Dia beritakan, ini terbit di media juga Bang, bang Nick Terbit di media lokal, bahwasannya Nah, saya ngelang lagi Nama kawan ini, ikut dikutip di situ Loh, ini kok saya yang dikutip katanya Ini di Sinyo News, dokong Beritanya pesawat jatuh di perairan Nah, itu pesawat dari Labuan Bajo terbang rendah dan mendarat darurat di ND Dan itu tidak ada coverboard site-nya dari pemerintah setempat atau mungkin apalah Dia mungkin pengen cepat ya Oh, saya naik duluan Tanpa melakukan akurasi verifikasi Dan setelah naik tadi bantah, dia tidak naikin update-nya tidak ada Seharusnya di-update Teman-teman jurnalis dimanapun Memberitakan peristiwa itu penting Tapi verifikasi informasinya Apa namanya, memastikan informasi itu benar harus dilakukan Oke, jadi sudah jelas ya Bahwa pesawat Wing Ace jatuh di NTT itu adalah Hoax Oke Baik Sebenarnya masih banyak lagi ya Bang Yang akan kita bahas Tapi ya, kita tunggu minggu depan jelas kali ya Karena Waktu kita terbatas ini Baik Jadi gitu tadi ya Pemirsa dan juga pendengar terjaya Bahwa Ada beberapa Apa namanya, informasi hoax Yang kita bahas pada Surah hari ini Yaitu 80% MK putus pemilu ulang itu adalah Berita hoax Kemudian juga KPU sahkan Gibran jadi cawapres Karena terima surat dari Jokowi Itu juga Hoax Kemudian Israel tantang Indonesia Prabowo ancam akan Hancurkan Israel Jika mengganggu TNI yang bertugas di Libanon Itu juga Hoax Dan ada Jokowi uji coba Program makan siang gratis Itu sudah jelas Hoax Freddy Sambo Sudah dieksekusi mati Itu juga pastinya Hoax Ada kejagung Temukan 400 kg Emas batangan di rumah santar Dewi Hoax Dan pesawat Wings Air Jatuh di NTT adalah Hoax Satu yang bukan hoax Apa itu? Kopi Ini kopi gratis Gak hoax Saya Saya gak mau Formosin Nanti paham Formosin Jadi Oke Baik Terima kasih nih Bang Asnil ya Atas Terima kasih Bang Pembahasan kita pada sore Moga-moga ini bermanfaat Bagi pemerintah Amin Berdengar terjaya Bahwa berita itu Harusnya kita cek dulu fakta Baru kita berbicara Cari faktanya dulu Baru kita boleh berbicara Atau mungkin Rekan-rekan media Yang akan menulis berita Itu cari faktanya dulu Baru Anda bisa menulis Atau mungkin Anda bikin Cover pot site lah gitu ya Sebenarnya Minta Konfirmasi dari Kayak tadi Otoritas yang berwenang Otoritas yang berwenang Kayak Wing Airs Yang jatuh di NTT Minta Informasi dari Otoritas yang berwenang Begitu ya Baiklah Terima kasih sekali lagi ya Terima kasih Bang Nick Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Dan demikian tadi Viral Tapi Hoax Untuk edisi hari ini ya Pemisah dan juga pendengar Dan kita akan jumpa lagi Minggu depan Sampai jumpa Saya Nick Wardi Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax